Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Terlindas Orang-orang bisnis mengatakan Change or die Atau Adopt or die Artinya kalau kita tidak bisa berubah Mengikuti zaman ini Mengikuti kemajuan ini Maka kita akan collapse Maka kita akan tertinggal Itu menurut para Pebisnis Tapi saudaraku dunia yang dimaksudkan firman Tuhan disini adalah Dunia yang penuh dengan kejahatan Karena memang dunia ini sangat banyak peluang-peluang Atau kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan-kejahatan Dan dunia ini menawarkan itu semua kepada kita Kemajuan teknologi juga sudah mempengaruhi kita untuk Mempertuhankan teknologi itu sendiri Sehingga kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita Kita menjadi percaya kepada teknologi Pola pikir kita menjadi pola pikir yang bergantung kepada kemajuan zaman atau teknologi Sehingga kita menjadi kurang percaya kepada Tuhan Padahal saudaraku yang menciptakan teknologi adalah Tuhan Semuanya itu adalah ciptaan Tuhan Dan semuanya itu terjadi atas seizin Tuhan Oleh karena itu sangat keliru kalau kita mengandalkan teknologi atau zaman ini Tetapi meninggalkan Tuhan saudaraku Nah firman Tuhan dikatakan di dalam Roma pasal 12 ini Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Artinya kita jangan larut di dalam tawaran-tawaran atau tipu muslihat di dunia ini Kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini Banyak sekali kejadian-kejahatan atau kejahatan-kejahatan yang terjadi di zaman sekarang ini Rasanya sudah tidak masuk akal Tetapi itu terjadi saudaraku Ada kejahatan antar keluarga Kejahatan di dalam rumah tangga Itu sepertinya sesuatu yang sangat tidak kita prediksi Tapi bisa saja terjadi Dan kejahatan itu juga sudah Memang dari dulu sudah begitu Di zaman Adam Ada kekerasan rumah tangga bahkan pembunuhan Dan banyak lagi percabulan Percabulan dan perjinaan yang begitu terbuka pada saat-saat sekarang ini Oleh karena itu dikatakan Firman Tuhan Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini Kalau tidak menjadi serupa dengan dunia ini Lantas serupa dengan siapa saudaraku? Ya kita harus serupa dengan Kristus Oleh karena itu dikatakan Berubahlah Di dalam ayat 2b Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Yang dan yang sempurna Nah dunia ini kan banyak kemajuan Nah kita disuguhkan dengan berbanyak Banyak pilihan-pilihan Oleh karena itu kita harus Meminta hikmat daripada Tuhan Mana kekehendak Allah Mana yang berkenan kepada Tuhan Mana yang harus kita kerjakan Apa yang harus kita lakukan Kita harus dengar-dengaran dengan Allah Itulah yang dikatakan Berubahlah di dalam pembaruan budimu Pola pikir kita harus selalu terpusat Terfokus kepada Allah Karena dia tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita Kita jangan larut di dalam kejahatan Atau tawaran-tawaran Dan dunia ini saudaraku Nah perubahan yang awal Supaya kita bisa mengetahui kehendak Allah Yang baik Adalah ketika kita berubah Dari dunia kegelapan Masuk ke dalam terangnya yang ajaib Maksudnya apa? Kita harus bertobat Bertobat maksudnya apa? Kita harus terima Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Hidup kita Itu yang pertama saudaraku Dan ketika kita terima Kristus Sebagai Juru Selamat kita Maka roh kudus akan berdiam di dalam diri kita Menuntun kita Mengajar kita Untuk mengetahui kehendak Allah Tapi saudaraku Kita tidak berdiam diri Tetapi kita harus aktif Harus selalu ada kerinduan bersama dengan Tuhan Menjadi serupa dengan Kristus Untuk mengetahui kehendak Tuhan Di dalam kehidupan kita Kita harus selalu dekat dengan Kristus Kita harus selalu dekat dengan Tuhan Dengar-dengar dengan Tuhan Mengetahui petunjuk Tuhan Melalui apa? Melalui firman Tuhan Yang bisa kita baca setiap hari Yang bisa kita renungkan Di dalam renungan harian kita Di dalam pembacaan-pembacaan firman Tuhan Di malam hari, di sore hari Atau melalui hotbah-hotbah Ataupun melalui buku-buku Atau literatur yang lain Nah firman Tuhan Yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kita Supaya kita bisa mengertiakan kehendak Tuhan Ketika kita membaca firman Tuhan Berarti kita hidup Dekat dengan Tuhan Dan kita berdoa Kita meminta hikmat yang daripada Tuhan Supaya kita mengertiakan kehendak Tuhan Itulah yang perubahan yang secara terus menerus Sudaraku Kita harus berubah secara terus menerus Supaya kita bisa bertumbuh Di dalam Tuhan Bisa saja setiap hari kita melakukan Perbuatan yang tidak baik Tetapi kita Menjadi Tersadar Kita ditegur oleh Tuhan Dan kita berubah Tidak melakukannya lagi Meninggalkannya lagi Dan iman kita bertumbuh Melalui pembacaan firman Tuhan Melalui pendengaran akan firman Tuhan Melalui doa-doa kita Oleh karena itu Sudaraku Berubahlah Di dalam pembaruan budimu Firman Tuhan Mari sudaraku Kita undang Tuhan Yesus Kristus Kita undang roh kudus Untuk mengajari kita Supaya kita Mengertiakan maksud Dan kehendak Tuhan Di dalam kehidupan kita Demikian firman Tuhan Sudaraku Berbahagialah kita yang mendengarkan Firman Tuhan Dan merenungkannya Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih Buat firmanmu Yang boleh kami renungkan Pada pagi hari ini Terima kasih Kalau Tuhan Sudah memberikan Keselamatan Kepada kami Melalui Yesus Kristus Yang sudah mati Di kayu salib Berkorban Untuk dosa-dosa kami Menebus kami Dari perhambaan dosa Masuk ke dalam terangmu Yang ajaib Dibebaskan Menjadi pewaris kerajaanmu Terima kasih Sungguh itu Satu anugerah Yang tidak bisa kami bayangkan Tetapi oleh Karena kasih anugerah Tuhan Semata-mata Terima kasih Bapak Dalam perjalanan kehidupan kami Kami juga sering jatuh Bangun Bapak Jatuh ke dalam dosa Dan kami Tidak setia Oleh karena itu Bapak Kami mohon Engkau yang menonton kami Engkau yang menonton kami Mengangkat kami Menolong kami Rohmu yang kudus Mengajar kami Senantiasa Sehingga kami Boleh berubah Setiap hari Setiap saat Budi kami Akal kami Berubah Karakter kami Boleh berubah Untuk menjadi serupa Dengan engkau Bapak Bapak Kami adalah orang Yang penuh dengan dosa Oleh karena itu Tuhan Kami mohon ampun Kami mohon Engkau yang menolong kami Setiap hari Kuatkan kami Bapak Terima kasih ya Bapak Kami berdoa pada saat ini Buat saudara kami Yang ada di dalam Beban berat Biarlah Engkau yang menolong mereka Mereka yang ada di dalam Pergumulan Yang bergumul dengan Dosa-dosa mereka yang berat Perbuatan mereka Yang sepertinya Tidak bisa ditinggalkan Atau mereka berpikir Tidak mungkin Tuhan mengampuni Biarlah Tuhan yang datang Kepada mereka Mengampuni mereka Menghampiri mereka Sehingga mereka boleh Datang menghampiri Dan engkau menyelamatkan Mereka Bapak Terima kasih ya Bapak yang baik Kami mau serahkan Sepanjang hari ini Kehidupan kami Kedalam tanganmu Biarlah Tuhan menuntun kami Menolong kami Membimbing kami Sepanjang hari ini Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Yesus Kristus Juru selamat kami Terima kasih Roh Kudus penolong kami Terpuji langkau Bapak Di dalam Yesus Kristus Kami mengucap syukur Dan berdoa Amin Baik Sudaraku Selamat beraktivitas Di sepanjang hari ini Dan biarlah Tuhan memberikan Senantiasa hati Yang boleh berubah Melalui rohnya yang kudus Merubah kita Hari demi hari Tuhan memberkati Horas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih